Halo teman-teman, ATLM Indonesia Nah, kali ini kita membahas biologi sel Organel-organel sel Di channel ATLM Indonesia Media, informasi, dan perkulian online bagi ATLM Jadi kita bahas bagian-bagian atau Apa namanya, isi dari sel Yaitu organel sel Nah, kita mulai dulu dengan organel sel Apa sih organel sel? Jadi organel sel itu merupakan Struktur intrasel yang dikelilingi oleh Satu memberan atau lebih Yang mana fungsi normal sebuah sel Melibatkan berbagai jenis organel Yang terus terhubung oleh memberan Jadi, sebenarnya kalau kita secara umum Mengatakan organel adalah Isi atau komponen-komponen Yang ada di dalam sel Yang berfungsi untuk fungsi biologi sel tersebut Dalam melakukan fungsinya Apa saja organel-organel sel tersebut? Yang pertama adalah mitokondria Yang kedua lisosom Kemudian yang ketiga retikulum endoplasma Dan dribosom Kemudian yang keempat kompleks golgi Atau aparatus golgi Yang kelima inti sel Yang terdiri dari Ada envelope-nya Nukleus dan nukleolus Anak inti Ditambah dengan organel lain Pada prinsipnya jadi ada 6 organel utama Nanti dipaca-paca lagi ya Menjadi organel-organel lain Oke ya, untuk lebih jelasnya Kita bisa melihat gambar berikut ini Nah pada gambar ada nomor 1 Sampai dengan 13 Nah kita bisa melihat disini Yang pertama nomor 1 adalah Memberan plasma Yang kedua mitokondria Kemudian yang ketiga lisosom Keempat envelope inti Kelima nukleolus Sementara ke enam adalah inti atau nukleus Nomor tujuh ser Ya ini kan yang semut Reticulum endothelial Ya kan Kemudian yang ke delapan Rare Ini adalah yang rogue Yang kasarnya Yang tadi semut Yang halus Yang kasar Jadi reticulum endothelial Apa namanya endoplasma Kemudian nomor 9 Kompleks golgi Atau aparatus golgi 10 Physical secretory 11 Proxisom Kemudian 12 Sitoskeletal Dan yang 13 Adalah mikrofili Jadi ini pada perisim Seperti ini ya Ada 13 secara detail Organel-organel Yang ada pada sel ya Nah kita bahas satu persatu Sebagai berikut Yang pertama adalah Memberan plasma Jadi memberan plasma disini Mengatur pergerakan molekul Masuk dan keluar sel Jadi masuknya keluar sel ini Diatur oleh memberan plasma Memberan plasma juga berfungsi sebagai Barier semi permeable Oke ya Jadi keduanya sama Fungsinya Tapi barier permeable ini Hanya Terproduk-produk Atau molekul tertentu Yang bisa lewat Sementara yang lain Tidak bisa lewat Itu adalah semi permeable Barier ini pertahanan ya Oke Kemudian yang nomor dua Adalah Mitokondria Mitokondria ini Khas sekali Adalah Tempat memproduksi Jat-jat Berenergi tinggi Jadi produksi ATP Adenosin Triphosphat Sebagai Produksi Energi Bagi sel Yang kedua Dia tempat Respirasi Aerob Disini terjadinya Siklus Kreb Jadi siklus kreb Yang mana Dari siklus kreb ini Menghasilkan ATP ya Dari Apa namanya Metabolisme Gula Misalnya Glukosa Kemudian yang nomor tiga Lisosom Lisosom ini Terkait dengan Pencernaan Jadi enzim ya Mencerna Senyawa asing Termasuk Mikroba Jadi Misalnya Lekosid Dia akan Mencerna Bakteri Yang dia Makan Misalnya Dia tadi Menangkap Bakteri Basil Dia akan Mencernanya Dengan Enzim Lisosom Kemudian yang kedua Mencerna Kelupasan Jaringan Jadi disini Maksudnya Apabila Ada Kerusakan Jaringan Atau hal yang Terkait dengan Matinya Jaringan Maka dicerna Oleh Lisosom Sehingga Terjadi Peluruhan Sel Tadi Misalnya Sel tadi Mati Lalu Lisosom Dilepaskan Maka Hancurlah Sel yang Lepas Terkulupas Tadi Bersama Sama Dengan Bakteri Asing Dan lain Lainnya Membentuk Suatu Masa Mungkin Biasanya Disebut Dengan Fus Atau Nanah Di jaringan Tersebut Oke Kita Pindah Lanjut Ke Yang nomor Empat Enflop Inti Ini merupakan Memberan Ganda Menutupi Kandungan Nukleus Jadi Dia adalah Enflop Enflop Ini adalah Selubung Memberan Inti Bagian Luar Berhubungan Dengan ER Jadi Disini Enflop Inti Dia Menyelubungi Inti Kemudian Yang nomor Lima Nukleolus Ini adalah Anak Inti Subkompartemen Dimana RNA Disintesa Kita Nukleus 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 Ini adalah Inti Pertama Yaitu Gunanya Untuk Mengontrol Proses Dalam Sel Jadi Sel Dikendalikan Oleh Nukleus Dengan Bantuan Kromosom Atau RNA Atau DNA Jadi Proses Yang terjadi Dalam Sel Nukleus Yang Mengendalikannya Oke Kita Yaitu Ser 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 Ini Adalah Smooth Reticulum Indoplasma Jadi Reticulum Indoplasma Yang Halus Disini Mensintesis Livit Dan Detoksifikasi Senyawa Hidrofob Ini Adalah Semua Hal Terkait Dengan Livit Atau Jat-jat Yang Tidak Larut Dalam Air Sementara Yang nomor 8 Rare Ini adalah Yang Rock Reticulum Indoplasma Yang Kasar Ini Merupakan Tempat Sintesis Processing Dan Sekresi Protein Sekretori Jadi Protein Sekret Protein Lisosomal Maupun Protein Membran Disini Mulai Pembentukannya Memprosesnya Hingga Mensekresinya Nah Kita Pindah Yang Nomor 9 Kompleks Golgi Atau Aparatus Golgi Jadi Aparatus Golgi Ini Sebagai Processing Dan Sortir Protein Sekretori Dia Disinilah Yang Melakukan Proses Sortir Jadi Sebelum Dilepas Dia Harus Masuk Kompleks Golgi Dulio Untuk Dilakukan Proses Sortir Jadi Protein Lisosomal Maupun Protein Membran Yang Diasihkan Oleh Rare Jadi Disini Setelah Rare Dia Masuk Kompleks Golgi Setelah Kompleks Golgi Maka Dilepaskan Dia Sebagai Protein Yang Siap Untuk Berfungsi Secara Biologi Nah Kita Pindah Yang Lamar Sepuluh Fesikal Sekretori Fesikal Sekretori Ini Adalah Untuk Menyimpan Protein Sekretori Fesikal Ini Adalah Sebuah Apa Namanya Tempat Untuk Menyimpan Protein Tersebut Dan Mengalami Pusi Dengan Memberan Plasma Untuk Melepaskan Isinya Jadi Nanti Dia Bisa Mengalami Pusi Membelah Membelah Kemudian Terbelah Lalu Melepaskan Isi Isi Protein Sekretori Tadi Ke Plasma Kemudian Kemudian Sebelah Serat Sitoskeletal Ini Adalah Rangka Dari Sel Jadi Membentuk Jaringan Dan Bundel Yang Menyokong Memberan Seluler Membantu Organisasi Organel Maupun Partikel Dalam Pergerakan Sel Jadi Sitoskeletal Ini Adalah Rangka Yang Memberikan Bentuk Pada Sel Juga Berfungsinya Juga Untuk Pergerakan Sel Jika Pergerakan Sel Ini Terkait Dengan Sitoskeletal Ini Kita Pindah Lanjut Lagi Selanjutnya Yang Nomor 12 Proxizome Jadi Proxizome Ini Kalau kita Berkata Proxizome Berarti Ada Proxidase Disini Proxizome Ini Untuk Detoksifikasi Beberapa Melekul Dan Memecah Asam Lemak Menghasilkan Asetil Untuk Biosintesa Jadi Fungsinya Disitu Untuk Detoksifikasi Dan Yang Terakhir Adalah Mikrofili Mikrofili Adalah Meningkatkan Daerah Permukaan Absopsi Dari Nutrien Ya Kan Nutrien Dari Medium Di Sekelilingnya Jadi Disini Dia Absopsi Nutrien Dari Medium Sekelilingnya Dengan Bantuan Mikrofili Pada Sel Oke Ya Itu Sebanyak 13 Organel Sel Yang Kita Bahas Secara Ringkas Pada Pertemuan Kali Ini Semoga Memberi Manfaat Bagi Teman Teman Sekalian Yang Sedang Belajar Biologi Sel Selamat Belajar Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Ahmad Le Pamit Bye Bye Bye